Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel youtube saya Punggisah Sandu oke pada kesempatan kali ini saya akan tes terbang lagi pesawat ZF18 urnit ya, ini menggunakan motor EDF, jadi motornya itu ada di dalam jadi bukan motor yang ada paling-palingnya dua di belakang atau di tengah itu ya ini di dalam, jadi mirip seperti pesawat yang turbin, tapi ini versi EDF yang elektrik, ini mau saya tes terbang menggunakan elephone, karena kemarin itu menggunakan settingan mode pesawat biasa ya jadi kalau belok kiri kanan kan ini belok kiri kanan, naik turunnya tetap pakai belakang, kalau ini saya bikin elephone, jadi ketika belok kiri, yang kanan ini misalkan turun, sini juga turun, dan sini juga sama, ketika naik belakang naik, depan juga naik itu namanya dibikin elephone ya guys, nah ini mau tak cek hasil terbangnya, apakah berbeda, terus belokannya apakah bisa tajam juga, nanti misalkan beloknya bisa tajam lebih dari yang kemarin nanti akan saya jecel pasang kamera disini ya guys, karena kemarin itu pas saya tes terbang disini itu bahwa kamera itu langsung nyungsep, karena belok, gak endang belok-belok, terus akhirnya setal karena pakai 3 sel ya kalau pakai 4 sel udah mampuni ini, oke langsung saja kita prepare guys, mumpung jek, keadaannya cerah iup, eh kok iup gak mendung kita nyalakan dulu remote oke, ini saya buka dulu oke, ini saya buka dulu saya kasih baterai alarm checkernya dulu saya siapkan isolasi nah ini, saya konekkan baterai ke ISC, tunggu kalibrasi selesai nah itu sudah terkalibrasi kita tutupkan nopinya kita cek dulu yang dimaksud telepon itu apa, kita cek ya belok kiri nah, kalau belok kiri yang kiri naik belakang ini juga naik belakang kiri terus yang kanan itu turun yang ekor belakang itu juga turun terus naik kalau naik, naik semua ini jadi ini akan lebih responsif oke ini siap kita tes terbang keadaan ini masih berembun karena kemarin juga hujan guys lumayan lama itu kita coba lempar ke arah depan ya dari sini guys oke bismillah kita coba guys kita gas pol dulu ternyata belokannya lebih responsif ini cuma masih berada depan ini tidak terim ap dulu oke masih turun-turun sama kurang belok ke kanan saya trim dulu saya trim dulu guys masih turun dikit ya kurang kanan dikit sendaranya di dalam itu juga kelihatan bunyi guys udah mendingan malah kurang ke kiri dikit trimku kebanyakan kanan trotel ini main 80% ternyata ternyata jauh lebih enak ini guys pakai elephone jadi sama kayak pesat F22 Raptor yang bayangan itu itu kan juga elephone lebih responsif kurang don dikit karena masih naik-naik itu oke coba kita lupa sambil tak gas nanti masih naik turun apa enggak ini udah enggak ini udah enak ini mantep untuk manuvernya juga lebih lincah ya pokoknya aduh lah untuk nganggup mode pesawat enak elephone ya guys mantep banget ini tiga sel udah bisa jadi terbang enak suara sendaranya ya is josimu nih guys masih hendunga trim down trim down dikit coba kita lopas lagi sambil kita gas udah lurus apa belum pesatnya apa masih naik-naik udah enak ini guys bisa lebih ngebut lagi lumayan guys tiga sel kepala rame sudah berbunyi oh iya kita mau landing agak mundur mas saya mau landing di rumput dulu oke saya ancang-ancang dari sana disini kita cobain pakai kamera guys oke aman mantap sekali guys ternyata lebih enak lebih enak pakai elephone kita pergi ke tempat yang lebih eyop dulu tau gak bawain dulu disini kita ambil kamera sama solasi dulu kita bawa kesana oke saya cabut dulu kesini suara alarmnya sangat berisik oke oke mantap banget ya berarti ini sudah bisa disimpulkan kalau pesawat jet itu tetap enaknya pakai mode elephone jadi eleron depan itu difungsikan sebagai elephone juga biar beloknya itu lebih enak kalau saya itu pakai yang f22 raptor loreng atau yang warnanya putih hitam dulu itu semua juga pakai elephone guys karena menurut saya lebih responsif dan terbangnya lebih enak kalau ini kemarin kan pakai mode kayak pesawat itu jadi beloknya pakai saya depan kiri kanan itu lemot guys dilempar itu recovery nya cenderung cepat jatuh dibandingkan naiknya nah pada kesempatan video selanjutnya nanti akan saya tes saya pasang kamera lagi disini nanti hasilnya bagaimana kita simak ya guys saya upload di video selanjutnya karena durasinya biar gak terlalu panjang jadi lebar lebih tinggi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir jangan lupa untuk di like komen share dan di subscribe terima kasih sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati